Untuk menjaga erosi dan abrasi di pantai, juga sebagai tempat hidup dan sumber makanan berbagai jenis satwa di pesisir dan lautan, serta merupakan potensi sumber daya alam sebagai kebutuhan sehari-hari, utamanya masyarakat sekitar pesisir pantai. Kapten Marselus Warabai dan Ramil Serui, beserta anggota Babinsa dan masyarakat menggelar penanaman bibit mangrove di Kampung Panduami, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Dalam relis tertulisnya, dan Ramil Serui Kapten Marselus Warabai berharap, mudah-mudahan pohon yang ditanam bisa bermanfaat menjadi motivasi kelompok masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri. Berikutnya, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton